assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang balik tentunya bersama saya oke apa kabarnya buat teman-teman semua saya doakan semoga saya selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya amin Oke jadi pada kesempatan kali ini kita masih membahas seperti di konten di channel itu kita dan berpeluang bisa menghasilkan uang dari internet tonton ya ketika channel kita sudah dimonetisasi nah disini yang akan kita bisa adalah ide konten dengan hanya membahas sebuah hewan-hewan unik saja itu juga bisa bergulang untuk menjadi ide konten di channel itu kita tonton jadi sebagai salah satu contohnya adalah seperti ini ya kita ketikan saja hewan unik ya Nah seperti ini Nah jadi dengan hanya menceritakan hewan-hewan unik seperti ini saja itu juga bisa berpeluang menjadi ide konten di channel YouTube kita tonton ya dengan menggunakan HP saja untuk aplikasi yang pertama yang harus teman-teman dapatkan kita bisa menggunakan aplikasi bantuan yaitu aplikasi dari image ya Nah disini teman-teman teman-teman tinggal masuk saja ke Playstore kemudian teman-teman tinggal ketikan saja image ya Oke seperti ini ya Nah teman-teman bisa pilih di bagian image searchman ya Nah teman-teman bisa pilih saja di bagian image searchman ya kita klik seperti ini kemudian teman-teman bisa di install saja untuk aplikasinya Nah disini kita bisa mendapatkan bahannya misalkan kita lain menceritakan sebuah hewan yang unik-unik ya misalkan seperti ini ya misalkan kaki seribu misalkan seperti ini nah maka akan banyak sekali untuk bahan yang bisa kita dapatkan untuk sebagai ide konten di channel YouTube kita dengan membahas sebuah hewan-hewan yang unik-unik saja teman-teman Nah disini kita juga bisa menggunakan bantuan dari chat GPT untuk bantuan untuk isi dari videonya teman-teman ya kita juga bisa menggunakan bantuan dari chat GPT Nah selanjutnya setelah kita mendapatkan untuk bahannya setelah kita siapkan untuk aplikasinya aplikasinya image searchman ya kemudian kita juga bisa mendapatkan bahannya di aplikasi image searchman ini kemudian jika kita ingin mendapatkan cerita dari sebuah cerita dari sebuah hewan tersebut ataupun hewan unik tersebut kita juga bisa mengunfaatkan yang namanya adalah chat GPT dari sini teman-teman tinggal masuk saja ke bagian Google Chrome ya kemudian tonton bisa ketikan saja chat GPT Oke jadi tampilan dari chat GPT nya adalah seperti ini jadi dengan hanya menceritakan sebuah hewan-hewan unik saja itu juga bisa berpeluang menjadi ide konten di channel YouTube kita tonton ya Nah disini bisa kita ketikan saja kaki seribu ya cerita hewan kaki seribu ya jadi kita ketikan saja di chat GPT tinggal kita klik saja seperti ini kan nanti chat GPT akan memberikan penjelasan tentang hewan dari kaki seribu ini Oke jadi nanti chat GPT akan memberikan tentang penjelasan hewan kaki seribu jadi dari penjelasan chat GPT ini teman-teman juga bisa dijadikan ide konten ya dengan artikel yang dijelaskan di chat GPT nya jadi teman-teman juga bisa disalin ataupun teman-teman bisa menggunakan suara sendiri nah disini sudah dijelaskan ya untuk chat GPT nya sendiri sudah menjelaskan tentang hewan yakni adalah hewan kaki seribu ataupun ide konten dengan versi hewan unik ya itu juga bisa berpeluang menjadi ide konten kita dengan bantuan chat GPT teman-teman ya Nah setelah seperti ini jadi jika nanti chat GPT nya berhenti teman-teman tinggal ketikan saja lanjut ya nanti seperti itu ya teman-teman jadi disini ada nah jadi disini ada ulasan dari hewan kaki seribu ya Nah setelah kita mendapatkan bahannya ya jadi image assessment ya jadi kita bisa mendapatkan bahannya di aplikasi ini ya di image tadi ya kemudian tinggal kita lakukan misalkan disini seperti ini ya teman-teman oke disini saya sudah melihatkan bahannya kita copy paste saja untuk artikel yang sudah disiapkan dari chat GPT kemudian disini untuk proses peneditan teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam aplikasi capcut ya Nah disini teman-teman jika belum mendapatkan intro silahkan klik saya di bagian template ya untuk mendapatkan intronya jadi rahasia untuk mendapatkan intro teman-teman juga bisa mendapatkannya di aplikasi capcut teman-teman tinggal ketikan saja intro YouTube seperti ini maka nanti banyak sekali intro yang bisa teman-teman dapatkan Nah setelah seperti ini kita lanjut ke proses peneditan ketika teman-teman sudah memiliki intro disini saya sudah masukkan untuk intro awal dan intro akhir teman-teman ya kemudian tinggal kita masukkan saja untuk isi videonya tentang pembalasan hewan unik Nah disini teman-teman silahkan disalin terlebih dahulu dari text chat GPT nya jika sudah selesai teman-teman tinggal siapkan gambarnya saja dan untuk bahannya teman-teman bisa dapatkan di image searchman Nah kemudian setelah teman-teman teman-teman mendapatkan gambarnya ya kemudian kita masuk ke aplikasi capcut kita masukkan intro kemudian intro akhir dan tinggal kita masukkan isi dari videonya kita klik di bagian tanda plus kemudian tinggal kita masukkan saja untuk hewan unik yang akan kita bahas seperti ini ya ya tinggal kita zoom saja seperti ini Nah setelah seperti ini teman-teman juga bisa menambahkan animasi caranya tinggal kita klik saya di bagian fotonya dan disini teman-teman bisa tambahkan animasi jadi untuk animasinya teman-teman tinggal disesuaikan saja nah misalkan seperti ini ya jadi teman-teman tinggal jadi teman-teman juga bisa membaca artikel yang disediakan dari chat GPT tadi ataupun teman-teman juga bisa menggunakan suara di aplikasi detikkat ini caranya kita klik di bagian teks disini kemudian tinggal kita masukkan saja kata-kata yang sudah kita salin dari chat GPT tadi tinggal kita klik saja di bagian checklist nah disini tinggal kita ubah saja dari tulisan kita ubah menjadi suara kita klik di bagian teks ke suara kemudian kita atur ke bahasa Indonesia tetapi saya sarankan tonton menggunakan suara sendiri sendiri ya agar untuk channel dari YouTube teman-teman bisa dimonetisasi Nah setelah kita menggunakan suara di aplikasi capcut maka hasilnya akan seperti ini kaki seribu adalah hewan yang sangat lincah dan cepat dia bisa berlari dengan sangat cepat menggunakan semua kakinya yang panjang Oke ya jadi seperti itu ya jika kita menggunakan suara dari aplikasi capcut tapi saya sarankan teman-teman lebih baik menggunakan suara sendiri ya Oke jadi setelah seperti ini teman-teman tinggal di save saja ya kemudian setelah selesai teman-teman tinggal di klik saya di bagian simpan maka nanti teman-teman bisa upload saja ke channel dari YouTube teman-teman dengan memanfaatkan sebuah ide konten dengan versi membahas sebuah hewan-hewan yang unik saja dan kita juga memanfaatkan chat GPT maka itu juga bisa berpeluang untuk menjadi ide konten di channel YouTube kita tetapi saya sarankan teman-teman juga lebih baik menggunakan suara sendiri agar channel teman-teman bisa cepat dimonetisasi teman-teman dan ketika sudah selesai menyimpan seperti ini silahkan teman-teman tinggal masuk saja ke dalam aplikasi dari YouTube nya kemudian setelah seperti ini teman-teman tinggal klik saja di bagian tanda plus kemudian tinggal kita upload saja videonya disini ada dua versi dimana ada video shot maupun video biasa tinggal ditentukan saja nah saya sarankan teman-teman bisa upload kedua-duanya bisa video shot maupun video biasa tonton ya jadi teman-teman tinggal klik saya dibikin upload seperti ini nah disini tinggal kita masukkan saja video sudah kita buat tadi oke nanti hasilnya video ini akan seperti ini kemudian tonton tinggal klik saya dibikin berikutnya Oke jadi cukup seperti itu saja untuk ide konten dengan pembahasan hewan-hewan unik dan semoga informasinya bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini oke selamat malam selamat beristirah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh